Ribuan warga Magelang antusias menyaksikan Pesta Rakyat Ganjar Mahfud. Selain menghadirkan konser musik, Pesta Rakyat Ganjar Mahfud juga menjadi momentum warga mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Ganjar Prano dan Mahfud MD pada Pilpres 2024. Gegap gempita suasana Pilpres 2024 terasa hingga Kota Magelang, Jawa Tengah. Puluhan ribu pendukung Ganjar Mahfud menghadiri Pesta Rakyat Ganjar Mahfud yang digelar oleh sahabat Ganjar di lapangan parkir Artos Mall pada Rabu. Pada momen yang penuh semangat ini, warga Magelang mendeklarasikan Ganjar Prano dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia selanjutnya. Pesta Rakyat Ganjar Mahfud pun semakin meriah dengan tampilnya sejumlah artis seperti NDX AK, Fanada Featuring Anet, Tip X, serta penampilan artis lainnya. Salah satu pengisi acara Tip X mengatakan, sosok pemimpin yang pantas memimpin Republik Indonesia harus bisa mengakomodir musisi tanah air, serta bisa mensejahterakan rakyat. Wah, Magelang luar biasa, mantap banget. Dingin-dingin, dingin, dingin, buk. Ya, buat semua teman-teman eksperen dan juga semua yang tadi nonton, kita berterima kasih banget karena suasana malam ini kondusif, asik, dan yang pasti Pesta Malam ini luar biasa, mantap. Pesta Rakyat Gokil. Menurut kita adalah yang bisa mengakomodir semuanya ya, terutama buat musisi-musisi. Kita kan pemimpinnya juga melihat musisi-musisi ini masih tetap bisa berkarya di Indonesia sendiri, itu luar biasa banget. Pokoknya single bakalnya bikin konser yang banyak. Mensejahterakan rakyat. Woy! Mantap. Pemerian konser tak hanya datang dari panggung utama, namun juga dari pasar rakyat yang dihadiri oleh UMKM lokal. Kontribusi ekonomi lokal turut menjadi fokus dengan adanya pameran dan transaksi di pasar rakyat tersebut. Ketua DPC Sahabat Ganjar Kota Magelang, Sariyadi, mengatakan antusiasme warga Magelang terhadap Pesta Rakyat Ganjar Mahfud sangat tinggi. Hal itu terlihat banyaknya warga yang hadir, serta Pesta Rakyat Ganjar Mahfud bisa digelar sebanyak dua kali di Kota Magelang. Luar biasa nih, hari ini Sahabat Ganjar yang kedua kali melanggarakan Pesta Rakyat di Kota Magelang karena apa? Antusiasme-nya, luar biasa. Jadi yang kemarin kita di Tri Bakti juga pecah, malam ini tambah pecah. Magelang adalah kota kecil, tetapi kita sebagai barometer. Karena apa? Di sekitar kita ada Kabupaten Temanggung, ada Kabupaten Magelang, Purworejo. Jadi semuanya akan terserintah ketika Kota Magelang itu luar biasa akan berimbas kepada sekeliling Kota Magelang. Pak Ganjar adalah sosok yang tepat, karena Indonesia ke depan adalah Indonesia dengan dunia yang serba cepat, sosial media yang serba cepat. Kita harus memilih pemimpin yang tepat, karena Pak Ganjar bisa bekerja dan mampu serta membawa Indonesia menjadi yang lebih cepat dan lebih unggul. Serta Pak Ganjar adalah satu pemimpin yang masih membina dan mau mengakui Indonesia merah putih dan menjaga keberagaman, serta bineka tunggal ika. Dengan deklarasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden, serakyat Ganjar Mahfud tidak hanya menjadi acara politik biasa, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi masa depan Indonesia.